Saudara calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan melanjutkan rangkaian kampanye Pilpres di Jawa Barat. Hari ini Anies menemui warga di Tasik Malaya dan juga Ciamis. Didampingi istri dan juga ketua DPW Nasdem Jawa Barat, Anies Baswedan menggelar diskusi dengan pemuda dan juga tokoh masyarakat di Tasik Malaya. Anies mengaku kembali ke dua kabupaten ini mengingat perjuangannya melakukan sosialisasi menjadi kandidat presiden 2024 jauh sebelum masa kampanye. Anies optimistis warga Tasik Malaya dan Ciamis sejalan dengan narasi perubahan yang ia bawa. Ini salah satu tempat awal pertama kami dulu memulai ketika dulu kegiatan pertama kali itu di Ciamis tahun lalu. Sudah tahun lalu ya, sudah 2023. Jadi sekarang senang sekali bisa kembali. Seolah-olah antusiasme untuk perubahan makin tinggi di sini.